Bab 17, Revolusi Industri Industrialisme Modern Tahun 1776, yang merupakan tahun Declaration of Independence dan tahun diterbitkannya buku Adam Smith yang berjudul Wealth of Nation, juga menjadi tahun dimulainya revolusi industri. Tidak ada kata lain kecuali kata revolusi yang dengan begitu baik mendeskripsikan perubahan-perubahan secara menyeluruh di bidang manufakturing, transportasi, dan industri-industri lainnya yang dalam satu setengah abad telah mentransformasi kehidupan modern. Revolusi industri yang berawal di Inggris Raya menyebar setelah tahun 1815 ke benua Eropa dan Amerika Serikat dan sekarang menyebar luas ke dunia beradab. Ekspansi cepat bangsa-bangsa Eropa ke Afrika, Asia, Oseania, dan Amerika seperti telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya sebagian besar merupakan hasil dari revolusi industri. Peningkatan alat komunikasi, telegraf, dan telepon mempermudah komunikasi antara negara penjajah dan negara jajahannya yang jaraknya sangat jauh. Pertumbuhan manufakturing di Eropa juga menjadikan wilayah-wilayah koloni sebagai sumber bahan mentah dan bahan makanan dan juga menjadi pasar untuk barang jadi dan sebagai tempat investasi untuk kekayaan surplus yang dikumpulkan oleh para kapitalis yang diciptakan oleh revolusi industri. Revolusi industri juga menciptakan banyak pekerja yang pindah dari wilayah pedesaan ke kota besar untuk bekerja di pabrik, sweatshop, dan tinggal di rumah petak. Terlepas dari kehidupannya yang penuh penderitaan, mereka secara perlahan mempelajari nilai organisasi. Mereka membentuk serikat pekerja untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi dan jam kerja yang lebih pendek. Mereka membaca surat kabar dan pamflet, mendengarkan pidato para penghasut, dan mulai mengusulkan hukum yang akan meningkatkan taraf hidup mereka. Kemudian mereka melangkah lebih jauh dan menuntut hak suara, menuntut hak untuk memegang jabatan di pemerintahan, menuntut hak untuk memperoleh semua kebebasan dan persamaan yang kaum borjuis atau kelas menengah telah menangkan dari para bangsawan dan aristokrat. Revolusi industri telah menjadi kekuatan pendorong untuk gerakan demokrasi di Eropa selama abad ke-19. Kemudian gerakan demokrasi menegakkan kembali ide-ide baru demokrasi ke dunia melalui revolusi Amerika dan revolusi Perancis. Revolusi industri sepertinya mendorong gerakan nasional di Eropa selama abad terakhir. Jalan kereta api, kanal atau terusan, kapal uap, telegraf, dan telepon telah dibandingkan dengan pembuluh vena dan arteri yang membawa darah bangsa dari ibu kota ke wilayah-wilayah paling terpencil. Peningkatan fasilitas untuk perjalanan dan komunikasi menyebabkan hilangnya prasangka-prasangka lokal dan keterbatasan-keterbatasan provinsi. Sekarang jauh lebih mudah bagi rakyat setiap negara untuk menyadari kepentingan umum mereka daripada ketika mereka hidup terisolasi di komunitas-komunitas pedesaan kecil. Negara-negara tua seperti Inggris Raya dan Perancis menjadi terjalin lebih dekat. Negara-negara baru seperti Italia dan Jerman muncul dan negara-negara terbenam di Eropa memulai agitasi mereka untuk mendapatkan pemerintahan sendiri atau untuk mendapatkan kemerdekaan secara penuh. Inggris Raya memimpin dalam revolusi industri. Iklim Inggris yang berkabut terbukti menjadi sangat menguntungkan bagi pabrik-pabrik tekstil. Arus-arus sungai yang deras menghasilkan listrik untuk menggerakkan mesin-mesin pabrik dan tanah Inggris mengandung batu bara dan biji besi. Ada beberapa hal menguntungkan lainnya. Industri di Inggris Raya lebih sedikit dibelagu oleh pembatasan-pembatasan serikat pengusaha daripada di benua Eropa. Inggris Raya memiliki lebih banyak modal untuk investasi, lebih banyak pekerja terampil, dan perdagangan laut yang lebih besar daripada negara-negara lainnya. Lebih lanjut, Inggris Raya telah muncul sebagai pemenang dalam perang tujuh tahun atas semua lawannya untuk supremasi maritim dan perdagangan. Perdagangan Inggris Raya di pasar dunia tumbuh pesat setelah 1763. Permintaan besar atas barang-barang Inggris pada gilirannya menstimulasi para ilmuwan Inggris menciptakan penemuan-penemuan baru dan karenanya mereka menciptakan era penemuan-penemuan besar. Penemuan-penemuan besar Manusia telah mengalami kemajuan dari kebiadaban menuju peradaban utamanya melalui penemuan. Dimulai di zaman prasejarah, manusia secara perlahan menemukan alat-alat untuk melengkapi penggunaan tangan dan kaki, gigi dan kuku mereka. Alat sederhana itu menjadi langkah ke depan untuk menciptakan alat mekanis yang ketika diberi energi otot hanya perlu diarahkan oleh manusia untuk mengerjakan pekerjaannya. Jenis tertinggi alat mekanis ini adalah alat yang dijalankan oleh kekuatan alam oleh angin, air, terjun, uap, gas, atau listrik. Maka penemuan memberi manusia kontrol atas alam. Manusia menjadi penakluk alam, bukannya budak alam. Daftar alat-alat sederhana dan alat-alat mekanis prasejarah meliputi pengungkit, penggelinding, dan baji, dayung, layar, dan kemudi, jaring ikan, tali pancing dan mantap pancing, bajak dan kereta kuda, jarum, puputan, dan alat pembuat gerabah, kumparan untuk memintal, benang, dan alat tenun untuk menenun. Beberapa alat penting lainnya dibuat di zaman kuno, bahkan oleh bangsa-bangsa agraris seperti orang Mesir, Babylonia, Yunani, dan Roma. Abad pertengahan menjadi masa paceklik bagi penemuan-penemuan alat penting. Hanya menjelang akhir abad pertengahan muncul penemuan-penemuan baru seperti penemuan kompas, pelaut, dan kertas yang sampai ke Eropa dari Asia. Lebih banyak kemajuan berlangsung selama abad ke-16 dan ke-17 yang menghasilkan teleskop, mikroskop, termometer, dan barometer, jam dan arloji, dan alat penggiling gadum yang digerakkan oleh angin atau air. Bentuk-bentuk kicir angin yang lebih maju dan penemuan gerobak sorong yang sangat sederhana tetapi sangat bermanfaat. Manufakturing dan transportasi namun demikian digunakan dengan cara kasar sama seperti sebelum awal masa sejarah. Revolusi di bidang manufakturing dimulai dengan industri tekstil. Alat pintal kuno masih membutuhkan proses yang susah dan lambat. Wall, rami, atau katun setelah diikatkan pada sebuah stik yang dinamakan kumparan dipuntir dengan tangan menjadi benang dan dipintal dengan alat pintal. Roda pintal telah lama dikenal di India dan tidak dikenal di Eropa hingga awal abad ke-14 setelah digunakan secara luas. Pemintal sekarang tidak lagi memiliki kumparan yang digerakkan dengan tangan tetapi memasangnya pada sebuah bingkai dan dihubungkan dengan sebuah sabuk pada roda yang ketika diputar akan memutar kumparan. Penggunaan roda membuat pemintal tidak lagi memegang kumparan sehingga pemintal bisa memelintir dua benang sekaligus bukannya satu benang. Menenun dilakukan dengan alat tenun tradisional yaitu sebuah kerangka kayu padanya benang-benang vertikal disatukan. Benang-benang horizontal kemudian disisipkan dengan sebuah jarum atau atau puntalan besar. Penemuan flying shuttle di abad ke-18 membuat operator dengan menarik sebuah tali menghentak puntalan maju mundur tanpa bantuan seorang asisten. Alat sederhana ini tidak hanya menghemat tenaga tetapi juga menggandakan kecepatan menenun. Permintaan benang yang besar melampaui suplai yang ada sehingga para pemintal benang tidak bisa memenuhi permintaan para penenun. Hadiah kemudian ditawarkan untuk mesin yang bisa bekerja lebih baik daripada roda pemintal benang. Akhirnya James Hagriavis seorang pekerja miskin di Lansir di London Utara mematenkan apa yang ia namakan spinning jenny untuk menghargai istrinya yang pekerja keras. Mesin ini memiliki sejumlah kumparan yang diputar oleh tali atau sabuk di roda yang sama dan dioperasikan dengan tangan. Alat pintal ini pada awalnya memintal 8 benang kemudian 16 dan kemudian 80 benang yang kemudian menjadi mesin pintal yang digunakan secara luas. Benang yang dipintal oleh spinning jenny begitu lemah sehingga benang hanya bisa digunakan untuk wave atau benang yang menyilang pada tenunan kain. Para pemintal membutuhkan sebuah mesin untuk menghasilkan benang yang keras dan kuat. Richard Arquick menjawab kebutuhan ini dengan penemuan waterframe. Dinamakan demikian karena mesin ini dijalankan dengan tenaga air. Mesin ini memiliki dua set roller atau alat penggulung salah satu roller berputar lebih cepat daripada roller lainnya. Kapas ditalik oleh roller menjadi bentuk dasar yang diinginkan dan kemudian dipelintir menjadi benang oleh kumparan yang berputar. Samuel Crompton segera mengkombinasikan ciri-ciri dasar mesin Hagrivese dan Acquick menjadi apa yang dikenal sebagai mule dikarenakan hasil gabungan. Ketika roda diputar kumparan kapas direntangkan dan dipelintir menjadi benang. Ketika roda diputar ke belakang atau sebaliknya benang-benang terpintar akan digulung pada kumparan. Mesin mule atau bagal ini lebih bagus daripada mesin Hagrivese. Mesin mule secara bertahap ditingkatkan dan pada masa sekarang mesin pintar memiliki kurang lebih 2.000 kumparan. Tiga penemuan ini lagi merusak keseimbangan industri tekstil karena sekarang para pemintar bisa menghasilkan lebih banyak benang daripada penenun kain. Penemuan yang merevolusi alat tenun dibuat oleh Edward Cutwick, seorang pastur Inggris yang tidak pernah melihat bagaimana seorang penenun kain bekerja. Ia membuat sebuah alat tenun dengan sebuah kumparan otomatis yang dioperasikan oleh tenaga air. Peningkatan di mesin ini membuat seorang operator tunggal bisa menghasilkan lebih banyak kain daripada yang dihasilkan oleh 200 pekerja dengan menggunakan alat tenun kuno. Baik pemintar maupun penenun membutuhkan mesin baru ketika suplai bahan mentah melimpah. Mereka mendapati kapas yang sebelumnya lebih sedikit digunakan daripada wall atau rame kini jumlahnya sangat melimpah. Ellie Whitney dari Connecticut Connecticut saat mengunjungi perkebunan kapas di Georgia memiliki ide tentang apa yang ia namakan mesin gin untuk memisahkan biji-biji kapas dari kapas mentah jauh lebih cepat daripada yang dilakukan oleh budak-budak negro dengan tangan mereka. Mesin pemisah biji kapas ciptaan Ellie Whitney mendorong produksi kapas Amerika secara besar-besaran untuk pabrik-pabrik di Inggris. Pertanyaannya sekarang adalah apa kekuatan yang digunakan untuk menggerakkan mesin baru? Kincir angin sebelumnya tidak bisa diandalkan untuk digunakan secara menguntungkan. Tangan manusia pada awalnya telah mengoperasikan mesin karya Hegel Fish bernama Smining Jenny dan kuda telah digunakan untuk mengoperasikan mesin earthquake. Namun demikian kedua penemu ini segera berpaling pada kekuatan air untuk memotor roda dan sejumlah tempat pemintalan dibangun di sepanjang sungai di Inggris Kutara kemudian muncul tenaga uap penggunaan tenaga uap walaupun sudah dikenal sejak zaman kuno mulai digunakan secara luas di abad ke-17 ketika pompa uap ditemukan untuk membersihkan tambang air James Watt seorang jenius Skotlandia mematenkan pompa uap di tahun 1769 dan kemudian mengadaptasi mesinnya untuk pengoperasian mesin pintal dan perkakas tenun tahun 1785 pompa uap ini mulai digunakan di pabrik-pabrik abad ke-19 dikenal sebagai abad mesin uap kapal uap lokomotif uap dan mesin cetak uap adalah beberapa hasil penemuan James Watt menjelang akhir abad ke-19 listrik mulai menyiangi tenaga uap setelah penemuan dinamo dan di abad ke-20 mesin gas seperti yang digunakan pada mobil pesawat terbang traktor dan mesin-mesin lainnya melanjutkan revolusi industri penggunaan mesin yang meningkat membutuhkan produksi besi yang meningkat pula Inggris Utara dan Tengah Utara miliki kandungan biji besi tetapi hingga akhir abad ke-18 kandungan biji besi tersebut sedikit digali metode peleburan batu bara dan kokas dengan alat tungku pembakaran kemudian diadopsi baja sebagai produk besi tidak dibuat dalam jumlah besar sehingga setelah jumlah besar hingga setelah 1830 metode manufaktur yang lebih sekarang lebih baik sekarang bisa mengubah besi dengan kualitas terburuk menjadi baja yang berkualitas sehingga ini menyebabkan pembukaan tambah-tambah biji besi berkualitas rendah di Prancis Jerman dan negara-negara lainnya digunakan dalam setiap bentuk dari balok penopang bangunan hingga per-arlogi baja sekarang menjadi arus utama industri modern manufaktur besi dan baja dan pengoperasian mesin baru membutuhkan bahan bakar yang melimpah dan tidak mahal batu bara telah lama dibakar dalam kuantitas kecil untuk tujuan rumah tangga dan digunakan pada mesin uap dan tungku pembakaran menjadikan batu bara sebagai sumber tenaga dan panas yang tidak terbatas berbagi peningkatan dalam penambangan mempermurah produksi tambang adalah salah satu yang patut dicatat adalah pembangunan lampu keselamatan yang melindungi para penambang dari gas yang mematikan dan membuat tambang-tambang paling berbahaya bisa digali dengan keselamatan tinggi inggris raya menggunakan batu bara produksi dalam negeri untuk semua pabrik hingga pertengahan abad ke-19 selanjutnya sebagian besar suplai batu bara didatangkan dari pertambangan pertambangan di Perancis Jerman dan Amerika Serikat minyak mineral atau protelium menjadi saingan batu bara sejak sumur minyak pertama ditemukan di Pennsylvania di tahun 1859 sekarang ada lebih dari 300 produk protelium sebagian besar seberupa minyak tanah untuk penerangan bensin untuk mesin atau bahan bakar untuk kapal dan lokomotif Amerika Serikat masih menjadi penghasil utama minyak dunia tetapi sekarang kita mengkonsumsi minyak lebih banyak daripada yang kita hasilkan banyak sumber minyak harus dibuka di seluruh dunia jika konsumsi protelium di Amerika Serikat Inggris Raya dan negara-negara lainnya terus meningkat dampak dari penemuan-penemuan dasar penemuan-penemuan besar disamping mempercepat perubahan dari tenaga tangan ke tenaga mesin juga mempercepat pemisahan tenaga kerja dan modal tidak ada pemisahan semacam ini di abad pertengahan seorang majikan yang menjadi anggota perserikatan pengusaha membeli bahan-bahan mentahnya di pasar di pasar kota atau suatu pameran dagang mengolah bahan-bahan mentah itu di rumah sendiri dan biasanya dengan bantuan pegawai harian dan pegawai magang atau dirinya sendiri menjual barang-barang jadi kepada orang yang telah memesannya sistem perserikatan pengusaha ini dinamakan demikian namanya belum sepenuhnya hilang orang mungkin masih memiliki sepasang sepatu yang dibuat oleh pembuat sepatu custom atau setelah pakaian yang dibuat oleh penjahit custom eksklusifitas serikat pengusaha yang masih tumbuh ini menjelang akhir periode pertengahan mencegah banyak siswa dan buru harian untuk menjadi pengusaha atau majikan akibatnya para pekerja sering meninggalkan kota dan tinggal di perdesaan dimana tidak ada batasan-batasan serikat pengusaha gerakan ini menciptakan sistem domestik misalnya di industri kapal kapas inggris orang dari kelas menengah dengan sejumlah modal akan membeli pasokan kapas mentah dan mendistribusikan bahan mentah tersebut ke para pemintal dan penenun untuk dirubah menjadi kain dengan mesin pemintal dan mesin tenun milik mereka sendiri mereka bekerja di rumah dan biasanya dengan susah payah berusaha meningkatkan pendapatan mereka dengan berkebun di tanah yang sempit sesuatu yang serupa dengan sistem domestik masih dapat dijumpai di pabrik-pabrik di kota besar dimana jumlah pakaian yang dibuat menjadi dasar untuk memberian komisi jelas bahwa di bawah sistem domestik ini orang-orang dari kelas menengah menyediakan bahan mentah mengambil semua resiko dan menerima semua keuntungan para pekerja di lain pihak harus menerima gaji kecil dan bekerja di bawah kondisi buruk pemisahan buruk dan modal yang dimulai di bawah sistem domestik menjadi komplit di bawah sistem tempat pabrik mesin-mesin Akrik Crompton dan Cartwick terlalu mahal bagi sebuah keluarga tunggal mesin-mesin tersebut juga masih terlalu berat dan besar dan berat untuk digunakan di rumah-rumah mereka dan mereka membutuhkan tenaga air atau tenaga uap untuk mengoperasikan mesin-mesin tersebut konsekuensinya adalah bahwa buru domestik meninggalkan industri rumah tangganya dan pergi dengan ratusan pekerja lainnya untuk bekerja di penggilingan atau pabrik para majikan kapitalis sekarang tidak hanya menyediakan bahan mentah tetapi juga memiliki mesin dan pabrik kata manufakturer tidak lagi diterapkan pada pekerja tangan tetapi ada orang yang memperkerjakan orang lain untuk dirinya sistem pabrik memperkenalkan pembagian kerja ke dalam industri maka ada 40 operasi yang terlibat dalam manufaktur pembuatan tekstil hampir 100 operasi di manufaktur pembuatan sepatu dan hampir 1000 operasi dalam pembuatan jam tangan mewah banyak orang yang bekerja bersama-sama menghasilkan sebuah artikel dan beberapa menit yang satu orang mungkin butuhkan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk menghasilkannya permesinan sistem pabrik dan pembagian pekerja membuat sebuah manufaktur dapat menghasilkan produk dalam jumlah besar untuk pasar di seluruh dunia contohnya nilai barang-barang kapas Inggris telah meningkat 400% selama satu setengah abad terakhir peningkatan serupa terlihat pada manufaktur tekstil lainnya dan di industri besi Inggris Raya revolusi industri segera mengubah wajah Inggris bukannya pertanian pedesaan dan kota kecil namun muncul kota-kota besar yang dipenuhi oleh para pekerja yang meninggalkan rumah mereka di pedesaan untuk mencari kerja di pabrik-pabrik gerakan populasi ini utamanya menuju ke arah utara dan barat laut Inggris dimana ada banyak sungai berarus deras yang menghasilkan tenaga air dan pasokan batubara dan besi yang melimpah revolusi industri kemudian berlangsung berlanjut di lebih awal di Eropa daripada Inggris Raya disebabkan perlawanan oleh serikat pengusaha yang takut bahwa mesin-mesin baru yang akan menyingkirkan pekerja sebagian-sebagian karena manufaktur di Eropa menunjukkan sedikit persaingan daripada rival-rival Inggris mereka tapi utamanya karena perang revolusioner dan perang napoleonik membuat Perancis dan Jerman terlalu lelah untuk memkompetensi dalam bidang manufakturing maka Inggris Raya menjadi bengkel dunia menjelang tahun 1815 dan negara terkaya di Eropa peta okupasi umat manusia menunjukkan pandangan sekilas tentang kemajuan revolusi industri di seluruh dunia sejauh Eropa peduli kita melihat bahwa bagian Barat Eropa sekarang telah seluruhnya terindustrialisasi kecuali untuk wilayah-wilayah seperti Irlandia Barat Skotlandia Utara Spanyol Tengah Italia Selatan wilayah Pegunungan Alpen dan Semenanjung Skandinavia perkembangan industri Rusia terbatas di wilayah Barat dan Selatan perkembangan industri di negara-negara Balkan diabaikan wilayah-wilayah manufakturing yang jelas berkembang pesat ditemukan di India China Jepang Australia Timur dan Selandia Baru wilayah-wilayah manufakturing di Afrika dan Amerika Selatan masih sangat sedikit di Amerika Utara baik Meksiko dan Kanada telah berbagi dengan Amerika Serikat dalam hal manfaat revolusi industri peningkatan transportasi manusia beradab hingga revolusi industri terus menggunakan alat angkut yang telah ditemukan oleh manusia tidak beradab di jaman prasejarah travel dan transportasi masih menggunakan kuda atau menggunakan tandu kereta kuda perahu dayung dan kapal layar berbagai peningkatan menghasilkan kursi sedan kereta pos dan kapal-kapal besar yang mengarungi samudera namun demikian tanpa menemukan pengganti untuk tenaga manusia atau angin sebagai daya penggerak jalan-jalan di Eropa Barat jarang yang bagus jalan-jalan tersebut tidak lebih dari jalur berdebu dan berlumpur dengan lubang-lubang dalam dan penuh dengan bekas roda penumpang kereta berkuda jarang melakukan perjalanan lebih dari 50 mil per hari sementara barang-barang berat harus diangkut dengan menggunakan kuda kondisi di Inggris Raya meningkat selama akhir abad ke-18 karena kuantitas barang yang dihasilkan oleh mesin baru sangat besar sehingga membutuhkan transportasi yang murah dan cepat sistem turnpake yang membutuhkan biaya tol di atas penggunaan jalan mendorong investasi modal oleh perusahaan swasta dan tidak butuh waktu lama para insinyur membangun jalan raya dengan permukaan baik di seluruh negeri jalan raya yang bagus yang menarik perhatian orang-orang Amerika di benua Eropa semuanya dibangun di abad ke-19 terutama sebelum era pembangunan jalan kereta api beban transportasi melalui jalur darat mendorong orang-orang di masa kuno dan abad pertengahan mengirim barang-barang mereka melalui rute sungai jika memungkinkan pembangunan terusan di Eropa dimulai di akhir periode pertengahan terutama setelah penemuan bendungan untuk mendalikan aliran dan ketinggian air era kejayaan terusan adalah antara 1775 dan 1850 tidak hanya di Inggris Raya dan di benua Eropa tetapi juga di Amerika Serikat terusan-terusan meringankan beban jalan raya akibat dari lalu lintas yang semakin berkembang tetapi penggunaan terusan dan jalan raya mengalami penurunan setelah diperkenalkannya jalan kereta api terusan kapal namun demikian mulai dibangun di tahun-tahun ini sebagai hasil dari penggunaan kapal uap di samudera kapal uap paling awal muncul dalam bentuk kapal tunda di Skotlandia yang menarik kapal-kapal yang akan melalui terusan Robert Fulton seorang insinyur Amerika yang telah tinggal di Inggris dan Perancis mengadaptasi kapal uap untuk navigasi sungai Fulton menciptakan kapal uap dengan roda besar di sisi-sisi kapal yang dilengkapi dengan mesin Kapten Wood kapal bernama Claremont ini mulai berlayar di tahun 1807 dengan melayani rute reguler di sungai Hudson antara New York dan Albany 12 tahun kemudian sebuah kapal Amerika yang dilengkapi dengan layar dan mesin uap melintasi samudera Atlantik dalam 99 hari kapal pertama yang melintasi samudera Atlantik tanpa menggunakan layar adalah kapal Great Western di tahun 1838 perjalanannya membutuhkan waktu 15 hari berbagai peningkatan sejak pertengahan abad ke-19 bagian besar meningkatkan efisiensi pelayaran kapal uap besi dan kemudian baja menggantikan kayu dalam pembuatan kapal sehingga kapal lebih kuat dan aman baling-baling skrup digunakan untuk menggantikan roda dayung yang canggung baling-baling ini menggunakan energi jet uap untuk menjamin perputaran batang baling-baling ukuran kapal uap juga mengalami peningkatan besar sehingga kapal Great Western yang memiliki berat 1378 ton dan panjang 21 kaki akan terlihat kecil di samping kapal uap Leviestens yang berbobot 50 ribu ton yang sekarang melintasi samudera Atlantik dalam waktu kurang dari 5 hari rel kayu atau besi telah lama digunakan di pertambangan sehingga kuda bisa menarik beban berat dengan mudah George Stevenson yang memperoleh keuntungan dari eksperimen penemulainya berhasil membuat lokomotif di tahun 1814 lokomotif ini digunakan untuk membawa batu para dari pertambangan hingga ke pelabuhan ia meningkatkan model lokomotifnya dan 11 tahun kemudian Stevenson membangun rute kereta api antara Stockton dan Darlington ini adalah rute kapal kereta api pertama yang melayani penumpang dan barang menggunakan lokomotif bertenaga uap Stevenson juga membangun jalur kereta api Liverpool dan Manchester di jalur ini lokomotif Stevenson yang terkenal The Rocket melakukan perjalanan perdananya banyak peningkatan teknis seperti ukuran lokomotif dan gerbong yang lebih besar penggunaan rem angin dan penggunaan rel baja untuk menggantikan rel besi telah memperluas penggunaan jalur kereta api jauh melampaui impian para promotor lainnya awalnya perkembangan terbesar transportasi kereta api terjadi di akhir abad ke-19 dengan pembangunan jalur-jalur utama kereta api dan cabang-cabangnya hingga ke wilayah-wilayah pelosok Eropa Barat dan Amerika Serikat sekarang dipenuhi dengan jaringan jalur kereta api dan jalur-jalur kereta api sedang dibangun secara luas dan cepat di seluruh negara beradab dan bahkan negara semi beradab taksi listrik model dimulai dari awal tahun 80-an di abad ke-19 ketika tram listrik mulai menggantikan kereta kuda di kota-kota besar perkembangan lokomotif listrik membuat lokomotif uap sebagian besar tidak digunakan lagi di jalur-jalur kereta api penggunaan tenaga uap paling awal untuk transportasi tidak pada lokomotif atau kapal uap tetapi pada mobil uap jauh ke belakang di tahun 1801 seorang penemu inggris membuat sebuah mobil tenaga uap berbagai usaha dilakukan selama 40 tahun untuk memperkenalkan cara baru melakukan perjalanan di inggris tetapi jalan yang buruk dan publik yang tidak bersimpati menyurutkan semangat para penemu mobil harus menggunakan mesin gas atau mesin pembakaran internal atau seperti dipatenkan di dekade terakhir abad ke-19 untuk menjadi kesuksesan komersial sejarah pesawat terbang mengilustrasikan kebenaran bahwa penemuan-penemuan besar tidak sepenuhnya berasal dari otak satu orang tetapi sebaliknya mewakili eksperimentasi banyak orang dalam waktu lama dan membutuhkan kesabaran seorang ilmuwan Amerika S.P Langley yang sangat berhutang pada orang pada karya orang lain di tahun 1903 menciptakan mesin yang lebih ringan daripada udara yang dijadikan yang dijalankan oleh uap berbagai kecelakaan terjadi di percobaan-percobaan pertamanya hingga mesin ini ditinggalkan rake bersaudara dengan menggunakan sebuah pesawat terbang yang dilengkapi sebuah mesin gas berhasil memujudkan cita-cita Langley sebagaimana setiap orang tahu argensi perang dunia mendorong perkembangan pesawat terbang luar biasa cepat kekuatan pesawat terbang secara mencolok ditunjukkan oleh dua penerbang Inggris Alcook dan Brown yang di Juni 1919 melakukan perjalanan tanpa henti menyeberangi samudera Atlantik dan Newfoundland ke Irlandia menempuh waktu kurang dari 16 jam eksperimen-eksperimen navigasi balon gas berlanjut di sepanjang abad ke-19 dan akhirnya Count Zevelin seorang perwira Angkatan Bersenjata Jerman menciptakan sebuah kapal terbang yang terdiri dari tidak hanya satu balon tetapi juga sederetan kantung-kantung gas yang dibungkus dalam cangkang besar aluminium kapal udara ini memiliki dua gerbong masing-masing dimiliki dengan sebuah motor gas percobaan balon terbang Zevelin pada 1900 ini menunjukkan bagaimana masalah balon Zevelin atau balon dengan kemudi telah bisa diatasi kapal balon udara gas lainnya juga berhasil dibuat di Perancis dan Inggris perang dunia mendorong perkembangan kapal balon udara seperti halnya perkembangan pesawat terbang kapal balon Zevelin Inggris R34 menjadi terkenal karena menjadi kapal balon udara pertama yang berhasil melintasi Samudera Atlantik 2-6 Juli 1919 R34 membawa kru dan penumpang dari Skotlandia menuju Long Island menempuh jarak 3200 mil dalam waktu 108 jam perjalanan kembali hanya membutuhkan waktu 3 hari jauh kebelakang di masa Perang Revolusi seorang penemu Amerika berhasil menciptakan sebuah kapal selam kecil dan mencoba menenggelamkan sebuah kapal perang Inggris walaupun tidak berhasil Robert Fulton didukung oleh Napoleon membuat sejumlah kapal selam dengan salah satu kapal selam tersebut Robert Fulton bisa turun hingga kedalaman 25 kaki di bawah permukaan laut selama 4 jam dan berhasil menghancurkan sebuah kapal kecil dengan torpedo kapal selam yang digerakkan dengan tenaga uap digunakan oleh tentara konfederasi dalam perang sipil dari sekitar masa ini para penemu di beberapa negara berhasil mengatasi masalah yang dimiliki kapal selam salah satu penemu yang paling berhasil adalah orang keturunan Irlandia Amerika JP Holland yang menjual kapal selam dengan nama dirinya pada Amerika Serikat pada 1898 perkembangan kapal selam dari masa ini sangat dikenal banyak orang maka dalam waktu sekitar satu abad manusia telah berhasil menawarkan daratan udara dan laut perkembangan komunikasi para ilmuwan di abad ke-18 sering mendiskusikan ide tentang penggunaan listrik untuk komunikasi jarak jauh tetapi peralatan untuk mengubah arus listrik menjadi sinyal atau tanda yang bisa dimengerti tidak muncul hingga tahun 30-an di abad ke-19 Samuel F.B. Morse orang Amerika pantas mendapat penghormatan atas penemuannya ia juga menciptakan alfabet Morse telegraf digunakan untuk pengoperasian kereta api dan digunakan untuk mengirim pesan-pesan pemerintahan kemudian telegraf digunakan dalam dunia bisnis pada awalnya hampir setiap orang tidak percaya bahwa sambungan telegraf bisa melintasi bisa melintasi samudera namun demikian berbagai percobaan segera menunjukkan bahwa kabel-kabel yang dililit bungkusan kain getah perca akan menghantarkan arus listrik di bawah air kabel pertama direntakan dari Dover ke Kalais sekelompok promotor Amerika termasuk Cyrus Wefield kemudian melaksanakan proses kabel Atlantik yang akan menghubungkan dunia baru atau Amerika ke dunia lama atau Eropa berbagai kegagalan menyurutkan usaha ini kabel-kabel pertama putus di lautan kemudian sambungannya akhirnya terwujud menjadi tidak berguna dikarenakan kegagalan insulasi listrik setelah perang sipil field memperbarui usahanya dan pada 1866 sebuah kabel dengan panjang 2000 mil berhasil direntangkan dan bisa digunakan untuk komunikasi dengan sempurna tidak kurang dari 14 sambungan sekarang terentang melintasi hamudera Atlantik sementara hamudera-samudera lainnya telah terhubung secara elektrik percobaan-percobaan dengan bentuk kasar telepon dimulai di dekade sama yang menghasilkan telegraf sedikit kemajuan berlangsung hingga 1875 ketika Alexander Graham Bell seorang penduduk Edinburgh yang kemudian menetap di Boston mematenkan instrumen pertamanya banyak kemajuan pada alat telepon terjadi terjadi sejak saat itu baik yang dilakukan oleh Bell sendiri Thomas Alva Edison dan yang lainnya penemuan telegraf tanpa kabel oleh orang Italia Guclilmo Marconi terjadi di tahun 1899 terjadi pesan-pesan tanpa kabel dikirim antara Perancis dan Inggris melintasi terusan Inggris pelayanan telegraf tanpa kabel transatlantik dimulai 8 tahun kemudian dan berkat peningkatan alat telegraf Marconi pesan-pesan tanpa kabel bisa dikirim hampir ke seluruh dunia sementara itu penemuan telepon tanpa kabel menjanjikan revolusi lain dalam komunikasi jarak jauh komunikasi tanpa kabel telah bisa dilakukan antara Paris dan New York pelayanan pos reguler di bawah manajemen pemerintah muncul di Eropa di awal abad ke-17 tetapi pelayanan ini lambat mahal dan sedikit digunakan perangkul tidak dikenal prabayar pengiriman dianggap sebagai penghinaan dan biaya kirim meningkat menurut jarak tujuan pelayanan pos modern dimulai di Inggris Raya pada 1840 dengan menerapkan biaya yang sama tanpa memperhitungkan jarak menerapkan prabayar dan menerapkan penggunaan perangkuk langkah-langkah reformasi ini menyebar ke negara-negara lainnya dimana-mana terjadi peningkatan penggunaan jasa pos perserikatan pos internasional dengan kantor pos di Berne Swiss menyusun biaya rata-rata untuk jasa pos luar negeri dan untuk kerjasama mengantar surat dari satu negara ke negara lainnya surat kabar mingguan dan harian juga mulai muncul di abad ke-17 tetapi surat kabar tersebut adalah barang mewah bagi pelanggan kelas menengah dan atas surat kabar murah untuk masyarakat umum adalah produk dari revolusi industri surat kabar Times yang terbit di London adalah surat kabar pertama yang menggunakan mesin cetak wap di tahun 1814 mesin pembuat kertas yang menghasilkan lembaran-lembaran kertas dengan panjang terbatas segera mulai digunakan penemuan-penemuan ini dilengkapi dengan penemuan mesin ketik kantor-kantor surat kabar di mana penulisan berita harus dilakukan dengan cepat mesin ketik menggantikan tulisan tangan banyak penemuan di bidang komunikasi kamera perekam gambar pornograf piano otomatis adalah penemuan-penemuan baru yang kita tidak duga sebelumnya jika digunakan dengan benar alat-alat ini akan membantu orang-orang di negara beradab dalam pendidikan seni musik dan drama yang di masa sebelumnya hanya bisa dinikmati oleh orang-orang kaya alat-alat ini menjadi alat untuk mendemokratisasi kebudayaan seperti surat kabar dan buku murah yang telah mendemokratisasi ilmu pengetahuan perdagangan ekspansi 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 hebat perdagangan mengikuti perkembangan transportasi dan komunikasi jalan-jalan yang diperkeras terusan-terusan kapal kapal uap samudera dan jaluk kereta api mengurangi biaya angkut sementara itu telegraf telepon pos murah dan surat kabar memungkinkan terjadinya penyebaran informasi yang cepat berhubungan dengan hasil panen dan pasar diperkirakan bahwa perdagangan dunia termasuk negara-negara terbelakang meningkat lebih dari 200% di abad ke-19 pertumbuhan populasi juga berlangsung cepat selama periode ini tetapi perdagangan tumbuh lebih cepat sehingga bagian rata-rata setiap umat manusia dalam perdagangan internasional pada 1900 meningkat enam kali lebih cepat daripada di tahun 1800 selama dua dekade pertama abad ke-20 puluh ekspansi komersial berada pada skala yang lebih besar organisasi perdagangan menunjukkan perubahan-perubahan mengagumkan sejak abad pertahan sekarang ada arus stabil komoditas dari produsen melalui perdagangan pedagang grosir dan pengecer ke konsumen sehingga sistem lama pasar mingguan dan pengadraya tahunan menjadi tidak penting perdagangan modern menciptakan pertukaran produk untuk perdagangan bahan-bahan pokok atau gandum katun wal gula dan lain-lain dan bursa saham untuk membeli dan menjual saham dan surat berharga perusahaan-perusahaan spekulasi pasar saham memberi keuntungan pada perdagangan dengan melindungi para produser dari risiko fluktuasi harga yang sangat tajam namun demikian ketika pasar saham menciptakan kelangkaan komoditas pasar saham menjadi penjahat ekonomi kesulitan dalam praktik pasar saham menciptakan garis antara spekulasi yang sah dan perjudian yang mudah sistem asuransi atau jaminan merupakan keuntungan ekonomi dalam pandangan resiko yang mungkin terjadi dalam perdagangan paling komersial dengan sebuah pembayaran kecil petani mengasuransikan tanamannya dari ancaman badai atau pencuri pedagang mengasurasikan barang dagangnya dari kebakaran pemilik kapal mengasuransikan kapalnya dari tenggelam di laut asuransi kelautan muncul di Italia tetapi selama berabad-abad asuransi kelautan telah berpusat di London polis asuransi kebakaran pertama ditulis di London setelah kebakaran besar di masa pemerintahan Charles II bentuk lain bisnis asuransi banyak permunculan di akhir-akhir ini asuransi saat ini memiliki kecenderungan untuk menjamin terhadap setiap kontingensi yang bisa diramalkan bank komersial yang berbeda dari bank tabungan atau perusahaan kepercayaan bisa didefinisikan sebagai lembaga yang berhubungan dengan uang dan kredit bank komersial menarik deposit dari banyak orang sehingga memiliki kontrol atas jumlah besar uang untuk dijaminkan kepada para manufakturer atau pedagang bank tidak meningkatkan jumlah modal atau bangunan pabrik mesin bahan mentah dan lain-lain di satu komunitas tetapi bank membantu menempatkan modal para pengusaha aktif dengan kata lain bank membuat modal mengalir lebih lanjut cek dan wesel luar negeri menyediakan pengganti uang yang murah dan elastis penggunakan alat-alat pembayaran itu memungkinkan dilakukannya pembayaran tanpa transfer uang tunai bank-bank abad pertengahan paling awal adalah bank swasta dengan modal dari orang-orang kaya di kota-kota besar Italia kota Venice dan Genoa mendirikan banyak bank publik atau bank negara dan selama abad ke-17 18 dan 19 lembaga-lembaga serupa bermunculan di banyak ibu kota Eropa seluruh bank Eropa besar memiliki hak istimewa mengeluarkan nota yang dapat ditebus untuk menggantikan emas terlepas dari penggunaan cek dan uang kertas secara luas pertumbuhan perdagangan tetap menyerap emas dalam jumlah besar pasokan emas berpacu dengan permintaan pertambangan emas di California Australia Afrika Selatan Alaska dan negara-negara lainnya menghasilkan emas di paruh kedua abad ke-19 9 kali lebih banyak daripada yang diproduksi antara 1800 dan 1850 pasokan perak meningkat selama abad ke-19 untuk memenuhi permintaan yang tinggi nilai perak yang menurun menyebabkan negara-negara perdagangan utama menghapus atau menunda penggunaan uang perak Inggris Raya pertama-tama meninggalkan standar ganda atau bimetalik dan menggunakan standar emas tunggal tindakan Inggris Raya ini diikuti oleh negara-negara Eropa negara-negara jajahan Inggris Jepang negara-negara Amerika Selatan China dan Meksiko adalah satu-satunya negara penting yang tetap bertahan pada basis perak penggunaan emas secara universal sebagai standar nilai membantu menciptakan pasar dunia untuk uang para kapitalis dan bankir di negara-negara progresif mampu menyuplai dana investasi di negara-negara kurang progresif para ahli statistik memperkirakan bahwa hingga tahun 1914 tidak kurang dari 20 miliar dolar telah diinvestasikan di luar negeri oleh Inggris Raya sekitar 10 dari jumlah ini itu diinvestasikan di negara-negara jejahan Inggris dan separuhnya lagi di negara-negara asing investasi Perancis di Rusia dan negara-negara lainnya mencapai jumlah 10 miliar dolar sementara jumlah investasi Jerman di luar negeri cukup tinggi di sepanjang abad ke-19 Amerika Serikat adalah negara peminjam hutang dikarenakan sejumlah besar hutang tersebut digunakan untuk membangun jalur kereta api pertambangan petanian dan pabrik situasi ini berubah secara tiba-tiba selama perang dunia ketika negara-negara sekutu membeli dari Amerika Serikat sejumlah besar makanan bahan mentah dan amunisi Amerika Serikat tidak hanya berhasil melunasi hutangnya pada Eropa Amerika Serikat sekarang menjadikan Eropa sebagai peminjam hutang atau debitornya kemajuan perdagangan sering terinterupsi selama abad ke-19 oleh periode depresi yang dinamakan krisis krisis adalah produk dari revolusi industri muncul di satu negara krisis mungkin sebagai akibat dari perbankan yang buruk pengeluaran uang kertas yang berlebihan spekulasi investasi yang tidak bijaksana atau kegagalan panen krisis cenderung menyebar luas hingga semua negara berhadap terlibat apa yang terjadi para kapitalis atau pemilik modal menolak meninvestasikan uangnya dalam pembangunan jalur kereta api batu pembangunan pabrik atau tanggung jawab lainnya para bankir tidak akan meminjamkan uangnya para pedagang tidak mampu meminjam uang mengalami kebanggrutan dan para manufakturer atau pemilik pabrik yang menerima lebih sedikit pesanan mengurangi hasil produksi atau menutup pabrik mereka lalu muncul masa-masa sulit dimana harga-harga rendah upah kecil banyak pengangguran dan kemiskinan menyebar luas gelombang kemakmuran pada akhirnya terbentuk lagi dan kadang-kadang menjadi lebih baik krisis telah terjadi di interval 10 atau 11 tahun sejak 1800 tetapi akhir-akhir ini dengan penderitaan yang jauh berkurang krisis mungkin berhenti secara menyeluruh ketika perdagangan modern menjadi lebih efisien banyak kerintangan yang menghambat pertukaran barang di abad pertengahan hilang di masa modern terutama setelah revolusi Perancis kebijakan negara akhirnya menekan perampokan jalan raya pembajakan yang pernah begitu umum terjadi berangsur hilang di era navigasi uap modern jalan tol raya yang ditarik oleh para lords feodal di bidang transportasi dan travel tidak lagi ada sekarang feodalisme itu sendiri telah mati sebuah gerakan dimulai untuk mengurangi pajak biaya tinggi yang diperlakukan oleh setiap negara Eropa di bidang impor dan ekspor satu negara melangkah lebih jauh di abad ke-19 dan menerapkan perdagangan bebas Inggris raya seperti yang kita telah pelajari menjelang 18-15 menikmati monopoli virtual di sebagian besar jalur industri tidak punya alasan takut untuk bersaing dengan manufaktur asing Inggris menurunkan atau menghapus pajak bea masuk barang-barang impor terutama pada bahan-bahan mentah demi keuntungan Inggris The Younger Pete diperngaruhi oleh tulisan-tulisan Adam Smith mulai melakukan reformasi tarif Sir Robert Peel melanjutkannya di tahun 40-an dan Gladstone menyelesaikannya Inggris raya sekarang adalah negara perdagangan bebas Inggris raya tidak menerapkan pembatasan pada komunitas ekspor dan hanya menarik pajak impor pada komunitas tertentu seperti kopi teh tembakau minuman alkohol dan gula bahkan pajak ini untuk pendapatan bukan untuk proteksi aturan pajak ini tidak mendorong produksi apapun di dalam negeri yang bisa diproduksi dengan lebih murah di luar negeri membeli di pasar termurah dan menjual di pasar termahal adalah kebijakan Inggris ciri lain dari gerakan perdagangan bebas di Inggris secara raya adalah pencabutan card laws undang-undang undang ini membatasi atau melarang sepenuhnya impor gandum atau biji-bijian lainnya demi kepentingan petani dan tuan tanah Inggris manufakturer atau pemilik pabrik di sisi lain menolak undang-undang yang menjadikan makanan mahal bagi kelas pekerja setelah perdebatan panjang undang-undang ini dicabut di tahun 1846 sejak saat itu Inggris raya mengimpor banyak makanan dari luar negeri dan dari ladang-ladang gandum subur di Amerika Serikat dan koloni-koloni Inggris dan menyebar bahan makanan itu dengan produk tambang dan pabrik Navigation X atau undang-undang navigasi dicabut 3 tahun kemudian setelah diterapkan selama hampir 2 abad karena itu kapal-kapal asing diizinkan bersaing dengan kapal-kapal Inggris raya dalam mengangkut barang dagangan persaingan ini membuat biaya angkut lebih murah dan akibatnya harga makanan menjadi lebih murah bagi rakyat Inggris gerakan perdagangan bebas menyebar ke benua Eropa dimana perdagangan bebas pada awalnya menurunkan tarif impor namun demikian di seperempat terakhir abad ke-19 Perancis Jerman dan negara-negara lainnya kembali ke kebijakan proteksi benar atau salah mereka melihat dalam proteksi cara-cara membangun industri baru mereka agar bisa menuhi permintaan pasar dalam negeri dan bahkan bersaing dengan Inggris raya di pasar dunia perdagangan proteksionisme menciptakan sebuah sekuel bagi nasionalisme intens yang telah berkembang di Eropa kerjasama ekonomi antara negara-negara sekutu selama perang dunia dan kerjasama selanjutan mereka di bawah liga bangsa-bangsa menimbulkan reaksi yang mendukung hubungan dagang yang lebih bebas antara mereka argikultur dan kepemilikan tanah sistem argikultur di abad pertengahan dengan ladang-ladang terbuka yang tidak berguna bagi tanah-tanah tandus metode pertanian yang buruk dan hasil panen yang sangat sedikit mulai direvolusi dengan pendekatan-pendekatan masa modern orang-orang Belanda adalah petani ilmiah pertama dan dari mereka petani Inggris belajar banyak rahasia pengolahan tanah pembajakan tanah yang lebih dalam memipis tanah secara lebih menyeluruh pemupukan yang lebih cerdas rotasi jenis tanaman dari ladang ke ladang sehingga tanah tidak akan menjadi penganggur setiap tahun ketiga dan penanaman jenis-jenis tanaman baru seperti lobak cina gandum dan semanggi akan meningkatkan hasil panen berat hewan ternak dan domba juga akan meningkatkan meningkat sehingga separuhnya melalui pemilihan bibit secara benar peningkatan di bidang agrikultur secara luas sekarang telah meluas ke setiap negara progresif mesin-mesin menggantikan sabit kuno celurit alat penumbuk dan alat-alat lainnya satu mesin penemuan orang Amerika tidak hanya mengumpulkan biji-bijian tetapi juga memisahkan biji menapis biji dan masukkannya ke dalam karung dengan operasi tunggal penggunaan alat pemupuk yang murah membuat ladang-ladang yang tidak begitu subur menghasilkan panen yang menguntungkan kemajuan ilmu rekayasa teknik menyebabkan reklamasi pada rawa-rawa dan wilayah kering terakhir navigasi uap memungkinkan sebuah negara memperoleh pasukan gandum daging dan bahan-bahan makanan lainnya dari wilayah-wilayah terjauh dengan hasil bahwa kelaparan yang sering terjadi di abad pertengahan telah hilang dari dunia modern sistem pertanian ladang terbuka dimana petani yang sama menganggap menggarap banyak petak ladang di berbagai tempat berbeda sungguh sangat memboroskan waktu dan tenaga sehingga para petani di abad pertengahan berhenti mengolah petak-petak ladang yang berjauhan dan mulai menggarap satu lahan luas yang dikelilingi dengan pagar tanaman dan diolah secara bebas pemagaran ladang ini berlanjut di Eropa Barat di sepanjang periode modern hingga abad ke-19 sistem ladang terbuka secara praktis telah ditinggalkan dan diganti dengan pertanian terpisah dan pengolah individual pemagaran ladang menciptakan pertanian yang lebih baik dimana-mana tetapi Inggris Raya sistem ini dan ada pertanian luas yang menjadi karakteristik Inggris penguasa atau pemilik ladang luas tidak puas dengan pemagaran ladangnya sering berusaha memagari tanah-tanah milik para petani miskin dan bahkan memagari padang rumput dan hutan yang sebelumnya telah mereka gunakan secara bersama-sama saat ini 10.000 orang memiliki 2 per 3 wilayah Inggris 17.000 orang memiliki 1 per 9 wilayah Inggris populasi perdesaan Inggris Raya terdiri dari sebelumnya sejumlah penguasa tanah atau landlord sejumlah petani penyewa dan menyewa ladang garapannya dari para lords dan sejumlah besar buru yang bekerja untuk upah harian dan tidak memiliki kepentingan dengan tanah yang mereka garap para ekonom dan negarawan Inggris telah lama merasakan bahwa sebagai masalah keamanan negara Inggris Raya sebaiknya meningkatkan pasokan makanannya sendiri jika negara secara efektif dipelukade selama masa perang masyarakat industri Inggris bisa mengalami kelaparan sebagian hasil dari perang dunia jutaan hektare lahan mati dijadikan ladang pertanian berbagai usaha juga dilakukan untuk memecah ladang-ladang pertanian besar dengan menerapkan pajak besar sehingga ladang-ladang luas itu tidak lagi menguntungkan untuk dimiliki tampaknya adalah alasan untuk mempercayai bahwa Inggris Raya belum menjadi apa yang telah dicapai Irlandia dibawah undang-undang pembelian tanah atau land purchase sebagian negara dengan petani-petani kecil sebagian lahan pertanian luas dikuasai oleh para petani Perancis bahkan sebelum revolusi kepemilikan mereka meningkat di era revolusi sebagian hasil dari reglisasi yang merampas ladang-ladang pertanian milik kerajaan gereja dan bangsawan-bangsawan emigran saat ini Perancis adalah sebuah negara dengan para petani kecil tetapi makmur dan hidup bahagia negara-negara di Eropa yang mengalami revolusi sosial yang melibatkan penghapusan kepemilikan tanah pribadi memiliki lebih sedikit kesempatan untuk berhasil reformasi agraria revolusi Perancis menyebar ke Belgia Belanda Swiss Jerman Barat dan Italia Utara dimana perbudakan buru pertanian sudah umum dilakukan perbudakan buru pertanian jarang Spanyol Italia Selatan dan Sicilia Eropa Tengah dan Timur masih berada di bawah sistem manorial abad pertengahan di sepanjang abad ke-19 tanah dimiliki oleh beberapa keluarga bangsawan dan diolah oleh para petani baik petani penyewa atau petani upah harian di luar wilayah Rusia ada 5 wilayah yang dikuasai oleh aristokrasi di Jerman Timur atau Bradenburg Pomerania Prusia Barat Prusia Timur dimana perbudakan petani menghilang hanya di era Napoleonik di Austria Hungaria dimana perbudakan petani menghilang selama masa kekacauan pada 1848 sampai 1849 di provinsi-provinsi Baltik yang dikuasai oleh para bangsawan keturunan Jerman di Polandia dan Lithuania dan di Romania gerakan revolusi sejak 1914 berjanji untuk menghancurkan monopoli tanah yang dilakukan para aristokrat di negara-negara ini sebaliknya di negara-negara ini muncul masyarakat demokratis petani kemenangan pemilik tanah kecil di Eropa Tengah dan Timur harus dipertimbangkan sebagai satu hasil ekonomi paling penting di masa perang dunia penghapusan perbudakan petani oleh Alexander II di 1858 sampai 1861 yang membebaskan hampir 50 juta orang diikuti dengan pembentukan sistem baru pemilikan tanah para bangsawan diminta menjual sebagian tanah mereka kepada para petani sekitar separuh area pertanian Rusia di Eropa telah berpindah tangan kecuali di distrik-distrik tertentu dimana kemulikan individu masih bertahan tanah pertanian diserahkan kepada seluruh desa atau mir untuk dibagikan kepada penduduk desa apa yang benar-benar menjadi hak petani adalah rumah dan kebunnya revolusi Rusia pada 1917 menghentikan ekonomi mir dan membuat para petani dapat mengambil tanah milik bangsawan Bolsheviki telah diwajibkan untuk menyetujui prosedur ini agar mendapat dukungan petani jika Rusia mengadopsi kepemilikan individual secara penuh ini akan menjadi langkah penting dalam kemajuan negara dimana sekitar 9 sepuluh populasi hidup utamanya dengan bertani Rusia telah berkembang menjadi salah satu negara paling stabil karena rakyatnya telah menancapkan kakinya di tanah milik mereka sendiri gerakan buruh serikat pengusaha yang Eropa modern warisi dari abad pertengahan secara perlahan mulai hilang setelah revolusi industri serikat perusahaan serikat pengusaha berada di luar dunia yang dipenuhi dengan mesin pabrik-pabrik yang padat pegawai persaingan bebas dan pemisahan buruh dan modal sedikit dari mereka di Inggris Raya masih bertahan di abad ke-18 di Perancis dibutuhkan dekret majelis nasional untuk mengakhiri ekstensi serikat pengusaha ini serikat pengusaha di Jerman tidak sepenuhnya hilang hingga akhir abad ke-19 berbeda dengan serikat pengusaha serikat pekerja terdiri dari para pekerja yang memiliki tujuan mempertahankan atau meningkatkan kondisi kerja mereka asosiasi-asosiasi ini mulai muncul di Inggris Raya sekitar 1700 dan 1800 terutama setelah sistem domestik memberi jalan bagi sistem pabrik di bawah kondisi industri yang baru seorang majikan atau pengusaha tidak tahu banyak tentang pegawainya secara pribadi karena itu hubungan mereka cenderung menjadi dingin dan impersonal pada saat yang sama para pekerja di sebuah pabrik yang sudah mapan mulai menyadari kepentingan bersama mereka dan menghargai kebutuhan untuk organisasi serikat pekerja segera mendapatkan mendapat pertentangan common law memperlakukan mereka sebagai konspirasi yang menghambat perdagangan sehingga dianggap ilegal terlebih lagi para pengusaha menggunakan pengaruh mereka di parlemen untuk mengamankan undang-undang yang dirancang untuk mencegah apa yang dianggap sebagai serikat pekerja yang tidak sah undang-undang ini bahkan menetapkan hukum penjara pada para pekerja yang menuntut kenaikan gaji jam kerja diperpendek atau dengan segala cara mengontrol kondisi industri agitasi oleh para pemimpin serikat pekerja membuat parlemen di tahun 1825 mencabut seluruh combination X dan menghentinya dengan undang-undang baru yang lebih liberal para pekerja sekarang secara hukum bisa menuntut upah rata-rata atau jumlah jam kerja selama persetujuan mencakup hanya mereka yang hadir di pertemuan kualifikasi ini kemudian disingkirkan beberapa tahun kemudian akhirnya threat union X di tahun 1875 menyatakan bahwa apapun yang dilakukan oleh kelompok pekerja atau buruh tidak bisa dianggap ilegal kecuali jika tindakan itu dilakukan oleh satu orang maka dianggap ilegal undang-undang ini memberi kelas pekerja hak penuh untuk organisasi seperti yang mereka inginkan undang-undang ini dianggap sebagai makna cartanya serikat pekerja serikat pekerja inggris raya telah membuat banyak kemajuan dalam tahun-tahun terakhir ini mereka berperan secara serta dalam pengoperasian jutaan pabrik membuat jalan kereta api menjadi penambang batu bara dan buruh pertanian mereka mengirim perwakilan mereka ke parlemen dan memberikan pengaruh besar mereka dalam pembuatan undang-undang buruh para pemimpin mereka sering berperan sebagai inspektur pabrik banyak serikat pekerja menikmati pendapatan besar yang digunakan untuk mendukung anggotanya yang menganggur sementara waktu sakit cacat atau lemah serikat buruh di negara-negara Eropa meniru serikat buruh inggris raya tetapi organisasi-organisasi ini tidak sama dalam hal jumlah kekayaan atau pengaruh banyak organisasi buruh memiliki tokoh-tokoh politik sehingga memiliki hubungan dekat dengan partai-partai sosialis gerakan kooperasi juga mulai muncul di inggris raya di inggris ada sejumlah besar kelompok atau organisasi yang terbuka bagi pekerja berpenghasilan rendah dan menjual barang-barang pada anggota dengan harga lebih murah daripada barang-barang yang dijual perorangan saham keuntungan anggota ditentukan menurut jumlah pembelian mereka keberhasilan kooperasi dalam menjual barang secara eceran menyebabkan perluasan usaha hingga pada wholesaling atau grosir dan bahkan manufacturing dan perbankan organisasi serupa juga muncul di negara-negara Eropa regulasi pemerintah atas industri peningkatan di banyak kelas pekerja telah berlangsung tidak hanya melalui aktivitas serikat pekerja kooperasi dan asosiasi asosiasi sukarela tapi juga melalui legislasi untuk undang-undang atau undang-undang perlunya aturan atau regulasi pemerintah dalam industri segera menjadi sangat jelas pabrik-pabrik yang penuh dengan pekerja sungguh tidak sehat jam kerja terlalu lama upah tidak cukup untuk kebutuhan makan lebih lanjut penggunaan mesin mendorong di pekerjaannya wanita dan anak-anak kerja keras para buruh di tengah-tengah kelingkungan yang tidak sehat sering menimbulkan penyakit dan deformitas atau menyebabkan kematian prematur melihat kondisi seperti ini seorang reformis mengatakan bahwa perdagangan budak lebih baik daripada sistem pabrik tindakan-tindakan buruk secara alami banyak terjadi di Inggris Raya dimana revolusi industri dimulai sedikit usaha dilakukan untuk memperbaiki kondisi ini kelas pekerja tidak memiliki pengaruh politik sungguh dengan diperlakukannya combination X mereka dilarang membentuk serikat pekerja untuk perlindungan diri mereka para negarawan bukannya menyelesaikan masalah ini dengan legislasi perbaikan malah mengadopsi atau menerapkan kebijakan laisex fair atau biarkan saja para negarawan tersebut mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh kucampur dalam industri kebaikan terbesar untuk jumlah terbesar hanya bisa dicapai ketika hukum ekonomi suplai dan permintaan digunakan untuk menentukan upah dan kondisi kerja seperti mereka menentukan harga kuantitas dan kualitas komoditas yang diproduksi kebijakan membiarkan saja secara alami menjadi semboyan para majikan yang egois dengan ketamakan dan kekejamannya kebijakan ini memberikan kuasa penuh namun ada juga majikan humanis yang merasa bahwa pemerintah sebaiknya sebaiknya melindungi mereka yang tidak bisa melindungi diri mereka sendiri setelah sejumlah agitasi undang-undang pabrik Inggris pertama diperlakukan di tahun 1802 tindakan ini yang diterapkan hanya untuk pabrik kapas melarang memperkerjakan anak-anak di bawah usia 9 tahun membatasi jam kerja hingga 12 jam per hari dan melarang kerja malam selama masa ini sejumlah filantropis diantara mereka ada Lord Esley dan Earl of Saftesbury yang memiliki pengaruh terbesar mengangkat masalah yang berkaitan dengan pekerja yang tertindas ini di parlemen dimimbar dan di surat kabar untuk membangkitkan publik mengenai pentingnya legislasi tambahan hasilnya adalah sebuah undang-undang yang diperlukan di seluruh pabrik tekstil yang dilakukannya inspeksi reguler oleh pejabat publik beberapa tahun kemudian asli yang hidup dibaktikan untuk filantropi dan reformasi sosial membawa ke parlemen sebuah undang-undang melarang wanita dan anak-anak bekerja di pertambangan parlemen yang kemudian mengambil langkah radikal dengan mengesahkan 10 hour act yang membatasi waktu kerja wanita dan anak-anak di pabrik tekstil hanya 10 jam sehari rancangan undang-undang ini menjadi hukum setelah mendapat pertentangan keras dari pemilik pabrik tetapi undang-undang ini terbukti menguntungkan sehingga keinginan legislasi pabrik diakui secara umum regulasi pemerintah di bidang industri sekarang mulai menjadi sebuah kenyataan pertambangan pabrik roti laundry galangan kapal toko eceran dan toko grosir dan banyak perusahaan lainnya secara perlahan berada di bawah kendali pemerintah pada saat ini negara membatasi tenaga kerja anak-anak sehingga mereka bisa memperoleh pendidikan negara membatasi jam kerja tidak hanya jam kerja wanita dan anak-anak di sebagian besar industri tetapi juga jam kerja pekerja laki-laki di pertambangan dan pabrik negara meminta para penguasa atau majikan untuk menyediakan peralatan keselamatan kerja di pabrik mereka dan mengambil langkah kewaspadaan lainnya untuk melindungi nyawa tangan dan kaki dan kesehatan para pekerja legislasi baru mewajibkan pembentukan badan-badan pengupahan di pabrik-pabrik tertentu dimana pria dan wanita bekerja dengan jam kerja lama namun upahnya sangat kecil badan-badan pengupahan ini yang mewakili pekerja pengusaha dan pemerintah memiliki kekuasaan untuk menetapkan upah minimum upah terendah yang konsisten dengan kesehatan dan efisiensi dan melarang pengupahan yang lebih kecil kecuali untuk pekerja magang prinsip upah minimum juga telah diterapkan pada pekerja tambang dan buruh pertanian pemerintah mendukung biro kerja sehingga pengangguran bisa memperoleh pekerjaan undang-undang asuransi nasional menetapkan asuransi wajib bagi seluruh pekerja untuk melindungi mereka saat sakit atau kehilangan pekerjaan sebuah undang-undang pensiun kuno memberi warga negara Inggris yang telah berusia 70 tahun dan menerima pendapatan tidak lebih dari 31 pound atau sekitar 150 dolar uang pensiunan sebesar 5 dolar per minggu sekarang diusulkan bahwa setiap penduduk Inggris Raya tanpa perhitungan pendapatannya akan diberi uang pensiun setelah mencapai usia yang disyaratkan undang-undang pekerja di Perancis Belgia Belanda dan negara-negara Skandinavia sama seperti dengan undang-undang di Inggris Raya tidak ada negara Eropa yang melangkah lebih jauh daripada Jerman Bismarck sangat mendukung undang-undang pekerja agar bisa mengendalikan penyebaran sosialisme Jerman memiliki hukum yang menetapkan jumlah jam kerja membatasi pekerja anak-anak dan wanita yang menyediakan sistem asuransi pekerja jika mereka mengalami kecelakaan sakit cacat dan berusia tua negara persemakmuran muda Australia dan Selandia Baru yang tidak terhalang oleh tradisi sedang mencoba jumlah eksperimen menarik dalam hal regulasi pemerintah di bidang industri Kedua negara ini memberi kompensasi kepada pekerja yang cedera akibat kecelakaan kerja dan memberi uang pensiun kepada rakyat miskin Selandia Baru memberikan asuransi kebagaran asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan mendirikan bank tabungan menyewakan rumah model kepada para pekerja dan membuat arbitrasi perselisihan kerja sehingga bisa mencegah mogok kerja jika terbukti bahwa berada di bawah berada di bawah partenalisme semacam ini rakyat merasa bebas dan bahagia daripada di bawah individualisme yang berkembang pesat di Amerika Serikat dan bahkan di Inggris Raya maka Australia dan Selandia Baru akan mencontoh bagi akan menjadi contoh bagi negara-negara lainnya jika diketahui bahwa terlalu banyak regulasi publik mengekang perusahaan-perusahaan swasta atau pribadi dan menyingkirkan insentif bagi industri mereka akan mengingatkan negara-negara lain untuk tidak mencontoh mereka tetapi legislasi ini terlalu dini untuk dinilai di tahun-tahun terakhir ini muncul gerakan yang menyuarakan kepentingan kelas pekerja di berbagai negara gerakan ini menerima pengakuan resmi di peace conference di tahun 1919 peace treaty dengan Jerman membentuk international labor office di bawah liga bangsa-bangsa dan menyelenggarakan konferensi buruh internasional tahunan untuk mendiskusikan legislasi yang dibutuhkan dan menyarankan legislasi tersebut kepada pemerintahan-pemerintahan berbeda seperti liga bangsa-bangsa organisasi buruh baru ini baru saja bekerja tetapi organisasi ini berjanji untuk menjadi badan yang sangat berguna bagi para buruh kepemilikan publik negara modern di semua wilayah berhadap melakukan banyak hal seperti yang dilakukan oleh individu-individu untuk diri mereka sendiri di abad pertengahan di abad pertengahan negara modern mempertahankan angkatan darat dan angkatan laut menerapkan pengadilan menyediakan pengamanan polisi dan memberikan pendidikan publik tidak seorang pun sekarang pertanyakan kebutuhan atau keinginan aktivitas-aktivitas semacam itu seperti yang telah kita pelajari negara juga mengendalikan industri swasta melalui regulasi yang terus berkembang demi membantu anggota masyarakat yang kurang beruntung lebih lanjut negara terlibat dalam berbagai tanggung jawab industrial pemerintah kadang-kadang memonopoli berbagai cabang bisnis berbeda untuk meningkatkan pendapatan contohnya adalah monopoli tembakau di Perancis kantor pos selalu berada di bawah berada di tangan pemerintah dan pendapatan yang diperoleh tidak begitu banyak karena komunikasi yang murah antara berbagai tempat berbeda di seluruh negeri di Inggris Raya dan di daratan Eropa telegraf dan telepon dikelola oleh pemerintah dalam hubungannya dengan kantor pos dan pos parsel pemerintah melakukan semua bisnis yang di Amerika sebagian bisnis ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ekspres swasta penggunaan uang logam memiliki fungsi publik dimana saja demikian halnya perbankan di sebagian besar Eropa di Amerika Serikat bank adalah lembaga swasta di bawah regulasi pemerintah atau negara Jerman dan Rusia memiliki hutan publik Rusia memiliki pertambangan publik dan Perancis memiliki sejumlah terusan atau kanal yang dikuasai negara di benua Eropa yaitu Belgia Swiss Italia Jerman Austria dan Rusia jalur kereta api sebagian besar dimiliki oleh negara dan dikelola oleh negara hampir semua jalur kereta api di Perancis dimiliki oleh pihak swasta tetapi mereka akan kembali pada pemerintah atas kematian usaha mereka Inggris Raya dan Amerika Serikat mengambil alih jalur kereta api untuk tujuan militer selama perang dunia Perusahaan kereta api di Amerika Serikat bersama dengan perusahaan-perusahaan ekspres sekarang telah dikembalikan kepada kemilikan swasta Di Australia pemerintah membangun jalur kereta api utama dan memiliki dan mengoperasikan semua jalur kereta api baik Inggris dan negara-negara Eropa umumnya memiliki dan mengelola perusahaan-perusahaan publik seperti perusahaan kereta api pabrik gas dan perusahaan air minum pasar rumah jagal tempat mandi umum toko gandai galangan kapal dan pelabuhan sering dimonopoli oleh pemerintah kota di Amerika Serikat kepemilikan swasta sudah umum terjadi dalam hal perusahaan air minum dan yang masih jarang terjadi bisa dilihat dalam kepemilikan perusahaan listrik perusahaan gas karena persaingan bebas tidak bisa hidup di industri semacam ini satu-satunya kepemilikan adalah antara kepemilikan kota atau kepemilikan swasta yang berada di bawah regulasi munisipal dalam hal biaya dan layanan sekarang terlihat jelas bahwa kebijakan laizes fire mendapatkan sedikit pengikut di masa kini pertahanan melawan agensi eksternal penguasaan ketertiban internal dan pemeliharaan dan sedikit institusi publik tidak mengurangi tanggung jawab negara seperti yang diterapkan saat ini reaksi menentang kebijakan laizes fire telah terlihat selama setengah abad terakhir salah satu alasannya adalah keberhasilan Jerman dalam regulasi dan kepemilikan publik negara-negara benua Eropa melangkah lebih jauh di arah ini daripada Inggris dan Amerika Serikat karena rakyat Eropa telah terbiasa dengan aturan paternal selama berabad-abad tetapi seperti yang ditunjukkan oleh Australia dan Selandia Baru bangsa yang berbicara bahasa Inggris cenderung meninggalkan sistem kebebasan alami atau natural liberty yang dalam kata-kata Adam Smith membuat setiap orang bebas mengejar kepentingan sendiri dengan caranya sendiri dan membawa industri dan modalnya ke dalam persaingan dengan orang lain Sosialisme para sosialis kontemporer tersebut dalam membuat tuntutan berikut ini para sosialis kontemporer bersatu dalam membuat tuntutan berikut ini pertama negara sebaiknya memiliki dan mengoperasikan instrumen-instrumen produksi yaitu tanah dan modal di bawah aturan ini sewa, bunga dan keuntungan sebagai sumber pendapatan pribadi akan hilang dan properti pribadinya hanya mencakup pakaian barang-barang rumah tangga uang dan mungkin rumah dan tamannya kedua golongan orang yang selalu berfoya-foya harus dihilangkan dengan meminta setiap orang melakukan pekerjaan yang bermanfaat baik fisik atau mental ketiga pendapatan negara harus didistribusikan sebagai upah dan gaji diantara para pekerja menurut prinsip yang lebih adil daripada prinsip yang berlaku sekarang Sosialisme seperti yang dijelaskan tidak identik dengan kepemilikan publik atas perusahaan kereta api perusahaan telepon perusahaan telegraf perusahaan pos dan perusahaan-perusahaan lainnya masih ada golongan yang suka berfoya-foya dan masih ada pendapatan pribadi negara-negara di mana kepemilikan publik telah sangat berkembang hal serupa legislasi buruh atau pekerja tidak dijelaskan secara benar sebagai sosialitas sosialistis karena legislasi buruh gagal menghapus properti swasta sistem pabrik dan sewa bunga keuntungan sosialisme sebagian besar sebagian adalah hasil dari revolusi industri yang berhasil memisahkan modal dan buruh jurang memisah antara para kapitalis dengan kaum proletariat yang tidak memiliki tanah properti dan hanya memiliki upah menjadi semakin besar perbedaan antara yang kaya dan miskin semakin tajam daripada sebelumnya secara luas sekarang kekayaan lebih banyak dihasilkan daripada di abad-abad sebelumnya tetapi kekayaan masih terdistribusi secara tidak merata sedikit orang memiliki banyak kekayaan banyak orang yang memiliki sedikit kekayaan para reformis radikal yang tertekan dengan ketidakadilan ini dan tidak puas dengan pertumbuhan lambat gerakan buruh dan regulasi pemerintah di bidang industri mulai menyuarakan perlunya rekonstruksi masyarakat secara menyeluruh di Inggris Raya pemimpin utama reformasi radikal adalah Robert Owen seorang manufaktur dan filantropis kaya yang melakukan banyak hal untuk meningkatkan kondisi hidup pekerjaannya diantara inovasi inovasinya adalah toko-toko kooperasi di mana pekerja bisa membeli barang-barang bagus dengan harga murah dan membagi keuntungan diantara mereka prinsip kooperasi didistribusi kemudian memperoleh kesuksesan besar di Inggris dan Owen dihormati sebagai penggagas awalnya ia juga menyarankan kooperasi terjun di bidang produksi obat khusus Owen untuk penyakit-penyakit sosial berupa komunitas-komunitas kooperasi kecil masing-masing hidup dengan sendirinya dan menghasilkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menopang kehidupannya Owen berpikir bahwa langkah ini akan memperoleh keuntungan ekonomi tanpa menggunakan sistem pabrik eksperimen-eksperimen Owen di kooperasi semuanya gagal termasuk kooperasi yang ia dirikan di New Harmony Indiana Owen yang merupakan seorang sosialis utopian memimpikan sistem-sistem sosial ideal yang tidak pernah terrealisasi sosialisme sebagian juga merupakan hasil dari revolusi Perancis revolusi Perancis menghancurkan begitu banyak institusi yang disucikan waktu dan menciptakan begitu banyak institusi baru sehingga revolusi memberi dorongan besar bagi skema regenerasi masyarakat para pemikir radikal Perancis segera membersihkan ke dunia kapitalisme seperti nenek moyang mereka membersihkan feudalisme ide-ide mereka mulai menjadi populer di kalangan pekerja setelah sistem pabrik dengan pendukung jahatnya masuk ke Perancis para pekerja mendapatkan seorang pemimpin dalam diri Louis Blanc seorang jurnalis dan penulis terkenal ia menyatakan bahwa revolusi Perancis di tahun 1789 telah menguntungkan para petani revolusi di tahun 1830 menguntungkan para kapitalis atau berjuis revolusi selanjutnya harus menguntungkan kaum proletariat Blanc percaya bahwa setiap orang memiliki hak yang tidak dapat dicabut untuk mendapatkan pekerjaan yang menguntungkan untuk mengujudkan ini ia mengusulkan bahwa negara sebaiknya memberikan modal bagi pabrik-pabrik milik negara modal ini dikelola oleh pabrik-pabrik itu sendiri yang akan membagi keuntungan industri antara mereka dan sekaligus menyingkirkan para kapitalis ide-ide Blanc diakui selama beberapa saat di masa revolusi Februari di tahun 1848 yang dilakukan oleh para proletariat Paris Republik Perancis kedua mengakui hak buruh mendirikan pabrik-pabrik milik negara dan memberikan dua frank setiap hari kepada setiap pekerja yang terdaftar pengurusan keuangan negara dan demoralisasi rakyat oleh kebaikan atau amal negara ini menyebabkan seluruh skema ditinggalkan hasilnya adalah kerusuhan yang hanya bisa dihancurkan oleh kekuatan militer bagi Blanc secara hadil bisa dikatakan bahwa pemerintah sengaja salah mengelola pabrik pabrik milik negara agar bisa menyalahkan gerakan sosialis di Perancis sementara itu sebuah sosialisme baru yang lebih sistematis dan praktis daripada sistem sosialis lama mulai dikembangkan oleh para pemikir Jerman tokoh utama sosialisme ini adalah Karl Marx orang tuanya adalah orang Yahudi yang telah memeluk agama Kristen saat masih muda Marx belajar di berbagai universitas Jerman dan memperoleh gelar dokter filosofi tertarik dengan mata pelajaran ekonomi yang mendirikan surat kabar sosialis untuk membantu kelas pekerja pemerintah menekan surat kabar ini setelah kegagalan gerakan revolusioner di tahun 18 1948-1849 dan menyingkirkan Marx dari Jerman ia pergi ke London dan tinggal di pengasingan selama sisa hidupnya dan dalam perjuangan keras untuk tetap bertahan hidup ia menulis buku terkenal berjudul Das Kapital buku ini memiliki tempat di samping buku karya Rosé Social Contract dan buku karya Adam Smith World of Nations di antara buku-buku yang secara mendalam mengaruhi pikiran dan tindakan manusia Marx merasakan sedikit simpati bagi skema utopian untuk memperbaiki masyarakat bertentangan dengan Owen Blank dan para sosialis terdahulu ia berusaha membangun sebuah sistem sosialisme yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi dikemas dalam bentuk sederhana Marxisme menegaskan bahwa tenaga kerja adalah sumber semua nilai dan para buruh sebenarnya hanya menerima bagian dari dari yang mereka hasilkan semua sisanya menuju ke kantung berjuis kapitalik kapitalistik yang atau kelas menengah yang tidak menghasilkan apa-apa namun demikian kapitalisme adalah hasil yang tidak terhindarkan dari sistem pabrik sistem feudalisme kapitalisme membentuk sebuah tahapan sebuah tahapan penting dalam perkembangan umat manusia kapitalisme ditakdirkan hilang seiring dengan munculnya demokrasi yang dengan memberi kaum proletariat suara akan membuat mereka dapat menyingkirkan kaum berjuis melakukan produksi dengan tangan mereka sendiri dan secara damai membentuk negara sosialis selama tahun selama tahun 70-an di abad terakhir teman-teman Marx di Jerman mendirikan partai demokratik sosialis sosial pemerintah dibawa kepemimpinan Bismarck mencoba menekan partai ini dengan melarang pertemuan para pendukung sosialis dan sirkulasi literatur sosialis setiap usaha untuk menyebarkan doktrin sosialis bisa dihukum dengan denda atau dipenjara polisi juga diberi kewenangan untuk menderportasi semua tersangka persekusi gagal untuk menghentikan gerakan sosialis yang berkembang secara fenomenal namun demikian banyak orang yang memilih kandidat demokratik sosial bukanlah orang-orang sosialis tetapi orang-orang liberal Jerman yang ingin memprotes se-efektif mungkin melawan autokrasi dan militarisme partai demokratik sosial menjadi contoh bagi organisasi maksisan sosialis di Inggris Raya Perancis Italia Austria Rusia dan negara-negara Eropa lainnya demikian juga Amerika Serikat Australia dan Jepang Kongres delegasi dari partai-partai nasional telah diselenggarakan dari waktu ke waktu untuk menyatukan kelas pekerja di seluruh dunia di tahun 1914 para sosialis dari seluruh dunia memiliki sekitar 11 juta suara dan lebih dari 700 perwakilan sosialis duduk di berbagai parlemen Kemiskinan dan kemajuan konsekuensi paling penting dari revolusi industri adalah peningkatan populasi di negara-negara utama dunia jumlah populasi di Eropa menunjukkan peningkatan dari 175 juta menjadi lebih dari 400 juta selama abad ke-19 dan untuk Amerika Serikat dari sekitar 5 juta di tahun 1800 menjadi lebih dari 105 juta di tahun 1920 Jumlah orang yang bisa ditopang di suatu wilayah tertentu sekarang bergantung lebih sedikit pada makanan yang mereka tanam daripada bergantung pada produksi bahan mentah bahan mentah mereka dan barang-barang produksi yang ditukar dengan makanan maka Belgia dan Inggris Raya dengan ladang pertanian terbatas menopang lebih banyak penduduk dalam satu mil persegi daripada negara-negara lainnya tentu saja ada negara-negara pertanian tertentu yaitu Mesir Lembah dan Delta Mesir Lembah dan Delta Gangga di India dan sebagian Cina dengan tanah subur dan standar hidup rendah di sebagian penduduknya juga mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi di abad terakhir sedikit dunia yang terkesekarang tidak dihuni sedikit dunia yang secara permanen tidak bisa dihuni dan sepertinya tidak akan memiliki banyak penghuni di masa mendatang namun padang pasir yang mengandung alkalin bisa diubah menjadi lahan produktif melalui irigasi sementara wilayah subur sangat luas di wilayah medium dan tropis bisa menopang lebih banyak orang di masa mendatang daripada yang terjadi di masa mendatang sekarang populasi besar di negara-negara industri utama sebagian besar terkonsentrasi di kota-kota besar munculnya sistem pabrik dan meningkatnya fasilitas untuk perjalanan dan transportasi segera menciptakan pertumbuhan wilayah pinggiran perkotaan yang belum pernah terjadi sebelumnya kota-kota lama berkembang sangat pesat sementara desa-desa dan kota-kota kecil berkembang menjadi kota-kota besar baru konsentrasi populasi dengan baik diilustrasikan dalam kasus Amerika Serikat negara ini di tahun 1800 hanya memiliki enam kota besar dengan penduduk 8.000 jiwa sekarang menurut sensus 1920 lebih dari separuh rakyat Amerika tinggal di kota-kota besar revolusi industri bertanggung jawab atas emigrasi besar-besaran orang Eropa selama 100 tahun terakhir ke negara-negara di luar Eropa Amerika Serikat menerima lebih dari 27 juta imigran antara 1800 dari 1910 hampir semuanya berasal dari Eropa jutaan orang lainnya pergi ke koloni-koloni Inggris dan ke Afrika Selatan gerakan imigrasi ini mulai terlihat sejak pertengahan abad ke-19 ketika peningkatan navigasi uap mempermudah fasilitas untuk melakukan perjalanan di laut peningkatan kekayaan negara-negara utama adalah konsekuensi lain dari revolusi industri statistik pendapatan dan pengeluaran pemerintah impor dan ekspor pajak penghasilan deposito di bank tabungan dan aset perusahaan asuransi jiwa menunjukkan bagaimana kekayaan telah berlipat ganda terutama di tahun-tahun terakhir indikasi lain ditunjukkan oleh peningkatan produksi tahunan batu bara jumlah biji besi yang ditambang setiap tahunnya pembangunan jalur kereta api dan pembuatan kapal-kapal pedagang dalam tona sebesar pinjaman publik yang besar yang berhasil diambangkan selama perang dunia juga mengungkap berbagai sumber daya yang sekarang berada di tangan orang-orang industrial bersama penciptaan kekayaan individu yang besar sebagai hasil dari revolusi industri standar hidup umum telah dinaikkan dengan penambahan berbagai banyak hal gula kopi linen berbagai barang-barang dari katun gelas keramik cina wallpaper pakaian siap pakai buku surat kabar lukisan yang sebelumnya hanya dinikmati oleh sedikit orang kaya jika orang kaya tidak diragukan lagi menjadi lebih kaya orang-orang miskin menjadi semakin miskin di Eropa Barat dan Amerika Serikat sebenarnya kemiskinan lebih akut terjadi di negara-negara berpenduduk seperti padat seperti Rusia, India, dan China dimana industrialisme modern baru saja dimulai namun demikian tidak ada satupun yang fasih dengan kondisi-kondisi sosial di kota-kota besar dapat membantah eksistensi banyak orang di bawah garis kemiskinan atau sedikit orang di atas garis kemiskinan para sosialis mengakui bahwa kemiskinan disebabkan oleh distribusi kekayaan yang tidak merata di bawah organisasi ekonomi saat ini kebenarannya adalah bahwa bukan kondisi tunggal kelebihan populasi populasi tanah persaingan kemiskinan karena setiap kondisi tidak ada di tahap-tahap sosial sebelumnya sebenarnya penyebab kemiskinan serumit kehidupan modern beberapa penyebab dihubungkan dengan kesalahan karakter pribadi atau kekurangan fisik dan mental dan penyebab kemiskinan lainnya dihubungkan dengan kurangnya pendidikan lingkungan yang buruk pemerintahan yang korup atau tidak efisien dan kondisi ekonomi yang menyebabkan kurangnya pekerjaan biaya hidup tinggi monopoli dan lain-lain karena tidak ada penyebab tunggal kemiskinan maka tidak ada remedi untuk tunggal untuk kemiskinan menyingkirkan sosialisme sebagai sesuatu yang tidak diinginkan orang mungkin masih mengharapkan pencegahan kemiskinan melalui aktivitas serikat pekerja regulasi pemerintahan di bidang industri atau meliputi pensiun usia tua asuransi negara untuk jaminan kesehatan dan disabilitas jaminan pengangguran dan penentuan upah minimum melalui pendidikan untuk meningkatkan keterampilan pekerjaan peningkatan tempat tinggal melalui seluruh agensi dan metode pilantropi swasta orang mungkin bahkan mengantisipasi penghapusan kemiskinan secara menyeluruh setidaknya penderitaan dari kelaparan kedinginan dan ketelanjangan di negara-negara progresif yang telah menghapus perbudakan manusia dan perbudakan pertanian sungguh dengan peningkatan upah permintaan untuk kerjaan cerdas atau penggunaan daya pikir akan tumbuh dan penyebaran jumlah tenaga kerja terampil telah meningkat begitu cepat sehingga mengalahkan jumlah pekerja yang tidak terampil mereka tidak lagi masuk ke dalam kelas rendah tetapi telah hidup dengan lebih baik daripada mayoritas kelas atau sebelum revolusi industri sifat-sifat buruk industrialisme modern walau nyata telah dibesar-besarkan sifat-sifat buruk itu dulu dan sekarang masih menyertai transisi dari satu tahap masyarakat ke tahap lainnya sekarang sedikit orang ingin melacak jejak-jejak industrialise modern hingga ke suatu masa ketika tidak ada pabrik tidak ada jalur kereta api dan tidak ada penemuan-penemuan mekanis besar sekarang mesin mengerjakan pekerjaan terkasar dan tersulit dan dengan menyingkirkan tenaga kerja manusia mesin bisa mempersingkat pekerjaan konsekuensinya para pekerjaan para pekerja di seluruh dunia memiliki kesempatan untuk rekreasi dan pendidikan yang sebelumnya tidak bisa mereka peroleh setelah 150 tahun industrialisme modern kita mulai melihat bahwa disamping membantu menciptakan demokrasi politik industrialisme modern juga menciptakan demokrasi ekonomi industrialisme modern secara bertahap menyebarkan kebutuhan kenyamanan dan bahkan banyak kemewahan hidup diantara seluruh penduduk dunia selamat menikmati selamat menikmati